Julang nikahi Erina Gudono, Kaisang Pangarup, ungkap alasan dibalik pemilihan tanggal pernikahan. Seperti diberitakan, Kaisang Pangarup bakal menikahi kekasihnya Erina Gudono pada 10 Desember 2022 mendatang. Pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Gudono bakal dilangsungkan di sebuah hotel di Yogyakarta. Disinggung soal tanggal pernikahannya dengan Erina, rupanya Kaisang punya alasan yang cukup sederhana. Adik bungsu wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka ini mengaku tanggal pernikahannya mengikuti jadwal sang ayah, Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Kaisang saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 19 November 2022. Menurut Kaisang, 3.000 orang tamu yang diundang di pernikahan pengusaha kuliner olahan pisang ini. Sampai saat ini persiapan pernikahan Kaisang dan Erina sudah mencapai 100 persen. Kaisang dan Erina akan menggunakan rangkaian adat pernikahan Solo dan Yogyakarta. Alhasil, sesuai dengan tradisi calon pengantin adat Jawa, Erina akan dipingit sebelum menikah. Selain pingitan, Kaisang dan Erina juga akan berpuasa menjelang hari bahagianya itu. Seperti diketahui, Kaisang Pangarup dan Erina Gudono kerap memamerkan foto pre-wedding mereka di akun Instagram masing-masing. Baru-baru ini, Kaisang dan Erina memposting foto pre-wedding dengan budaya, dengan busana maksud kami adat Dayak. Terpantau pada Sabtu 19 November, Kaisang dan Erina kompak mengenakan busana adat Dayak dengan warna dasar hitam. Tak lupa mereka juga mengenakan berbagai aksesoris seperti hiasan kepala hingga senjata khas Dayak. Kaisang Pangarup yang pada dasarnya bukan seorang model pun berusaha menampilkan pose apik. Berbeda dengan Erina Gudono yang memang berpengalaman sebagai model. Dalam salah satu foto yang diunggahnya, Kaisang Pangarup yang kerap mengeluarkan celetukan konyol, tiba-tiba saja menuliskan caption romantis. Adik wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka ini menuliskan caption tentang cinta. Namun ia justru mengaku tak mengerti dengan kalimat yang sudah ditulisnya. Meski demikian, ia mengungkapkan sesuatu hal yang sangat berarti bagi Erina Gudono. Sontak saja, caption ini membuat netizen geger. Pasalnya selama ini Kaisang Pangarup dikenal sebagai pribadi yang cuek. Bahkan dahulu saat dirinya diterpas skandal percintaan dengan Felicia Tisu dan Nadia Arifta pun, bungsu Presiden Jokowi ini tak bergeming. Netizen pun beramai-ramai meledek Kaisang Pangarup, yang kini justru menjadi bucin atau budak cinta dengan calon istrinya Erina Gudono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!